Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdiyu minna ahlul bayti yuslihuhullahu fi laylatin Yang artinya Al-Mahdiyu adapun Imam Al-Mahdi Minna itu dari golongan kami kata Nabi Ahlul bayti yaitu ahlul bayt yuslihuhullahu Allah akan memperbaikinya fi laylatin di dalam satu malam Mengenai ini hadis Syekh Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala Berkomentar di dalam kitabnya Beliau berkata Yuslihuhullahu Allah akan memperbaikinya fi laylatin di dalam satu malam Ayyatubu alaihi Maksudnya Allah akan menerima taubatnya Waiwafikuhu dan Allah akan memberinya pertolongan Waiyubhimuhu dan Allah akan memberinya pemahaman Waiursiduhu dan Allah akan memberinya petunjuk Baada in lam yakun kazalik Setelah keadaannya tidak seperti itu sebelumnya Kemudian Waiwafikuhu dan Allah akan menguatkan kepadanya Binah sin dengan dukungan manusia Min ahlil masriki dari sebelah timur Dari penduduk timur Yan surunahu mereka akan menolongnya Waiwafikuhu dan mereka akan membantu menegakkan kekuasaannya Waiwafikuhu dan mereka penduduk timur akan membantu mengokohkan pilar-pilarnya Nah kira-kira terjemahnya seperti itu ya Menurut saya pribadi Keterangan ini tuh Kesesuaian dengan yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Disini ada dua poin ya Yang pertama Allah akan memperbaikinya di dalam satu malam Menurut Syekh Ibn Qasir Yang dimaksud adalah Allah akan menerima taubatnya Artinya Imam Al-Madi itu memang Sebelumnya ada kesalahan-kesalahan ya Ada kesalahan-kesalahan Sehingga Allah akan menerima taubatnya Kemudian Waiwafikuhu Allah akan memberinya pertolongan Allah akan memberinya taufik Bahkan Waiwafikuhu Allah akan memberinya pemahaman Artinya Imam Al-Madi itu sebelum diislah Beliau itu bukan dari Golongan orang yang berilmu gitu Nah ini kan Tidak sesuai dengan Prasangga-prasangga orang di luar sana ya Yang katanya Imam Al-Madi itu harus orang Ahli ibadah Ahli taat Ahli berilmu Nah ini salah ya Justru Prasangga seperti itu Tidak sesuai dengan keterangan Malah Disini kan jelas dikatakan Allah itu akan Akan menerima taubatnya Artinya Memang sebelumnya ada Kesalahan-kesalahan Allah akan memberinya Pemahaman Berarti kan beliau bukan dari Golongan orang yang berilmu gitu Bahkan Waiwafikuhu Allah akan memberinya Kecerdasan Allah akan memberinya Petunjuk Berarti Beliau itu sebelumnya Tidak banyak tahu gitu Nah kira-kira Seperti itu teman-teman ya Itu yang pertama Kemudian Poin yang kedua Waiwai yiduhu bin asin Min ahlil masriki Akan menguatkan Kepadanya Dengan dukungan manusia Dari penduduk timur Nah ini kan Kalau kita cermati Kalau kita teliti Ini ada kesesuaian Dengan kejadian Yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim ya Beliau kan muncul di timur Sesuai dengan keterangan ya Imam Mani kan muncul di sebelah timur Kemudian di tahun 2014 Beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk pertama kali Menyebarkan mimpinya Sampai sekarang ya Menyebar luas Dan beliau itu Ditolong Dibantu oleh Orang-orang sebelah timur Dibantu untuk menyebarkan mimpinya Nah ini kan sesuai ya Sesuai dengan kejadian sekarang itu Nah Bahkan Bayu Kimu Nasulto Nahu Mereka Orang-orang dari penduduk timur itu Akan membantu Menegakkan kekuasaannya Nah artinya Ini kan ada proses ya Kalau kita berbicara Dengan kekuasaan Berarti kan Mencakup Holifah Mencakup Raja Presiden ya Artinya Sebelum tegak kekuasaan itu Akan dibantu Ditegakkan oleh Orang-orang timur itu Nah Kira-kira seperti teman-teman ya Artinya Ada proses ya Ada proses gak langsung jelek-jelek Berkuasa Enggak Ada proses Bahkan dibantu oleh orang-orang sebelah timur Untuk ditegakkan kekuasaannya Menurut saya pribadi Keterangan ini itu Sungguh sangat sesuai Dengan yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Wallahu'alam biswab Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.